supaya enggak berantem lu wei jangan berantem wei hei 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 tuh nunggakal banget wei nah ini dia penampakannya temen-temen bisa agak maju ya tuh Halo teman-teman Selamat malam balik lagi dengan saya Reo reptile nah pada malam hari ini saya kedatangan paketan itu temen-temen ini udah ngantuk banget nih cuman ya ada paketan yang cukup spesial jadi saya punya inisiatif buat bikin konten aja kalian mengedukasi kepada teman-teman semuanya nah ini ada paketan susun dua nih keranjang buah isinya apa ya langsung aja kita kita unboxing jadi ini kiriman dari Gersik dikirim pakai Gojek baru dateng sekarang enggak jam berapa ya yang 10-10 malam kalau bikin video besok kasihan hewannya jadi mau enggak mau harus bikin video video malam ini ini dia penampakannya teman-teman Wow udah kelihatan belum Tara udah kelihatan belum temen-temen wih ini galak-galak ya jadi ini adalah kadal panana nih teman-teman ini aku punya wih gigit-gigitan aku punya 20-20 ekor kadal panana yang rencana mau aku nge-gigit kelihatan teman-teman oke 12 kita hitung bareng-bareng ya tiga tuh mau akal banget wih tuh mau akal banget wih tempat woi ini lumayan besi nih lima enam hidup warnanya macem-macem teman-teman ada yang kuning ada yang putih pananya sendiri itu jenisnya banyak-banyak ya teman-teman ada halmahera ada tanimbar cuman ini kayaknya yang tanimbar di teman-teman berapa tadi 7 1 2 3 4 5 6 7 woi kecil nakal nih teman-teman sorry teman-teman videonya kepotong karena tadi ada satu panana yang cukup jahil jadi dia galak banget dan larinya kenceng banget ini sekarang aku pakai sarung tangan supaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan jadi kita tetap harus safety teman-teman itu tadi ada berapa 12345678 oke 9 dan 10 oke oke jadi ini satu keranjang buah isinya 10 ekor teman-teman kita buka keranjang berikutnya oke keranjang berikutnya wih ini gede banget ini 1 2 3 3 4 4 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 8 9 9 10 10 oke sekarang ini kita singkirin dulu oke sekarang ini kita singkirin dulu nah ini dia penampakannya teman-teman bisa agak maju ya tuh review oke jadi disini ada 20 ekor pananak tanibat jadi ini udah saya sindukan ya teman-teman kebanyakan ini minus teman-teman karena aku belinya buat breeding ya rencana jadi gak ada yang mulus minus-minus semua kebanyakan sih minus ekor sih tuh ekornya ee buntung warnanya macem-macem teman-teman ada yang warna kayak gini ada yang warna kuning katanya tadi ada yang patternless patternless mana ya patternless itu jadi dia gak ada motif teman-teman ini dia kayak nah ini dia patternless jadi dia gak punya motif cuman sayangnya dia ini apa ya kayak kulitnya ada beberapa yang ngelupas gagal setting bisa dibilang gagal setting jadi warnanya jelek banget ya tapi kalau eh ya udah beberapa kali setting ini warnanya bakal cakep banget teman-teman tuh nakal banget hehehe jadi ini kebanyakan badannya itu eh luka teman-teman kayak contohnya gini ya tuh jadi kayak sisiknya itu ada yang luka-luka teman-teman karena itu tadi digigit sama temannya sendiri ini cakep nih cerah banget warnanya wih ini cakep nih bakal cakep nih mana lagi ya wih ini juga bakal cakep nih nonton jadi ini adalah kadal bluetong skin atau kadal panana weh tuh jadi dia tuh gigitnya kayak buaya teman-teman gigit terus di lintir gitu makanya kenapa eh kadal ini tuh gak boleh dicampur seperti ini sebenarnya teman-teman karena itu tadi kalau indukan kayak gini tuh pasti berantem teman-teman nah kenapa dia saya kasih air karena mengurangi atau membuat kadal ini gak seberapa agresif gitu tuh nah ini juga cakep nih teman-teman keren wih keren oke aku ulangi ya jadi ini adalah kadal panana atau kadal bluetong skin atau kadal lidah biru jadi di alam sana mereka ini sering dibunuh teman-teman oleh penduduk asli daerah sana karena penduduk asli daerah sana itu menganggap bahwa kadal ini itu beracun karena lidahnya itu biru banyak orang juga beranggapan bahwasanya ini itu adalah ular berkaki kenapa kok dia disebut ular berkaki karena sisik dia itu mirip seperti ular teman-teman sisik dia itu mirip seperti ular dan bentuknya panjang tapi kakinya itu kecil mirip seperti ular padahal pada kenyataannya kadal ini itu sama sekali tidak berbisa teman-teman atau dia tidak memiliki bisa jadi lidah dia nah bisa kelihatan ya jadi lidah dia itu berwarna biru yang berfungsi untuk menakut-nakuti hewan predator lain yang berada di sekitar mereka seperti itu karena bagi tuh berantemlah tuh teman-teman tuh mengembang terus dong tuh lidahnya biru teman-teman oke ini sepertinya gak bisa digabung ya teman-teman jadi nanti ini bakal aku bisa satu-satu ini karena kalau digabung bakal berantem terus ini teman-teman dia bisa digabung kalau tempatnya itu luas teman-teman seperti itu tempatnya luas dan ada tempat buat sembunyi weh jangan berantem jadi kayak kalau breathing seperti ini tuh harus ada kayak semacam tumpukan genteng atau dikasih seng atau apalah yang dia supaya bisa masuk ke dalam buat bersembunyi seperti itu teman-teman sorry agak seberapa kurang fokus karena ini kadernya di dalam ini pada berantem teman-teman nah seperti ini nah kadernya ini untuk cara perawatannya dia gak gak sulit-sulit amat untuk cara perawatannya karena weh berantem terus rek karena makanan mereka itu apa aja dimakan teman-teman dia adalah hewan omnivora jadi dia juga makan daging makan buah-buahan apapun dimakan sama dia teman-teman jadi kadal ini cukup mudah untuk dikeliaran dan dia juga ovo vivipar jadi dia ini gak pakai bertelur tapi dia keluar udah dalam bentuk anak teman-teman seperti itu jadi enaknya biar kadal ini apa kita gak perlu susah-susah buat mengingkup telur mereka karena mereka jangan gigit-gigitan karena mereka ini keluar udah dalam bentuk anak teman-teman lumayan cakep-cakep juga barangnya ini nanti bakal aku bisa hai hei oke Oke teman-teman sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video saya Berantem mulu Ini kalau saya banyak ngomong Banyak minus juga nih di kadal-kadal saya Jadi cukup sekian dulu lah video dari saya Saya mau minjain mereka satu persatu Di tempat sendiri-sendiri supaya gak berantem Karena ini udah pada berantem teman-teman Terima kasih sudah menonton video saya Dan sampai jumpa di video saya berikutnya ya Dadah